Rumah warga dusun Margosono, Desa Bareng, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, rusak di Terjang, Longsor. Rumah yang berada di bantaran tebing sungai Bareng ini rusak parah. Bagian dinding dan pondasi rumah Amrol hingga jatuh sedalam 10 meter. Kerusakan paling parah rumah milik Murati yang bagian belakangnya telah menggantung lantaran bagian bawah pondasi rumah telah amblas terbawa Longsor. Atas kondisi ini, para pemilik rumah yang masih bertahan telah mengosongkan rumahnya, terutama saat terjadi hujan deras maupun ketika malam hari. Hal ini dilakukan demi keselamatan mereka dari ancaman Longsor yang lebih parah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Rumahnya kena Longsor ini, Bu? Iya. Ini pidah, Bu, berarti? Pidah, dikeser. Bu, Pak Sambruk, ini keluarganya nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Berapa keluarganya yang tinggal? Dua. Anak suami? Nggak apa, suami sama saya. Selamat semua berarti ya? Selamat. Terus, ini dibantu warga atau gimana pidahnya? Ya, dibantu warga. Banyak orang, gotong royong. 40 orang. Gotong royong. Gotong royong. Ini yang Longsor ini pelengsengan sungai atau gimana, Pak? Yuk, puluhnya rumah-rumah. Terus, amplis. Teping. Sementara pemerintah desa bersama BPBD Bojonegoro telah mengupayakan lokasi alternatif untuk tempat tinggal atau rumah warga yang longsor. Perangkat desa Bareng Sri Kuntini Asih menjelaskan, longsor tebing sungai ini setidaknya mengancam empat rumah, masing-masing milik Murati, Suri, Iwan, dan Ali, sebab jaraknya sangat dekat dengan tebing sungai. Empat kakak. Yang pertama, kakaknya Pak Suri. Yang kedua, Mat Ali. Yang ketiga, Bu Satina. Yang keempat, kakaknya Iwan. Terus, ini yang sudah ambret terus pindah ini rumahnya siapa? Rumahnya Pak Suri. Rumahnya Pak Suri. Iya. Ini tebing sungai atau apa, Bu? Dulunya kan sungai. Kan kemarin itu, dulunya itu banyak rumah-rumah, tapi kemarin ada hujan deras, langsung rumahnya ambles, tanahnya langsung ada, seperti bengkak langsung longsor ambles tanahnya. Dari desa sudah ada upaya? Sudah, Bukades kemarin sudah memberikan bantuan uang kepada patah-patah yang tenang emulsifah ini. Dipindah? Iya, yang dipindah itu belulah-belulah ke sini sama kantor BPBD Bojonegoro. Sambil menunggu relokasi, saat ini warga yang rumahnya terancam longsor, sementara waktu telah ditampung ke rumah kerabat terdekat.